Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini yaitu berikut ini nama-nama KPM PKH yang akan cair di surat SP2D termin yang ke 1 di pencairan PKH tahap 3 2022 dan sebenarnya uang BPNT di bulan Juni ini diterima berapa rupiah apakah 300 ribu rupiah ataukah 500 ribu rupiah atau 200 ribu rupiah nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya ada informasi terbaru terkait pencairan PKH tahap 3 2022 dimana sebentar lagi akan dicairkan proses pencairannya oleh Kemensos kemudian ada informasi terbaru untuk para KPM PKH dan BPNT dengan bank ini akan ditransfer pertama kali uang bantuan PKHnya dan uang BPNTnya bagi kalian KPM PKH dengan kategori ini siap-siap besok tidak disadari ada uang bantuan PKH tahap yang ketiga akan masuk lebih cepat cair di kartu KKS merah putih kalian cairnya itu lebih duluan dibandingkan dengan KPM PKH yang lainnya nah kira-kira kategori KPM PKH seperti apa yang akan cair lebih pertama ini pada pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga besok yaitu KPM PKH yang akan cair pertama kali ditransfer uang bantuan PKH tahap ketiganya besok saya doakan semoga kalian termasuk KPM PKH yang beruntung yang akan cair terlebih dahulu ini perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH jika dihitung dari sekarang ini tinggal menunggu tinggal hitungan hari lagi akan kembali disalurkan kemudian perlu dipahami bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga ini seperti biasanya sebelum uang bantuan PKH tahap yang ketiga dicairkan ini kita menunggu dulu yang namanya SP2D ataupun surat perintah pencairan dana PKH turun terlebih dahulu surat cairnya dari pusat kemudian ketika surat perintah pencairan PKH tahap ketiga 2022 yang diprediksi pada bulan Juli besok apabila sudah turun ini tidak secara langsung uang bantuan PKH akan cair akan masuk ke rekening kartu KKS para KPM karena pihak Bank Himbara dalam menyalurkan bantuan PKH itu butuh proses karena ada 10 juta KPM PKH yang akan ditransfer bantuannya maka dari itu apabila ada KPM PKH yang besok cairnya terlambat ini harus bisa bersabar karena pencairan PKH tahap ketiga besok tetap akan dilakukan secara bertahap akan ada beberapa termin-termin pencairan dan berbeda-beda masuk ke kartu KKS para KPM di setiap daerah kemudian ada satu kategori KPM PKH dengan Bank ini yang akan cair pertama kali pada pencairan PKH di tahap yang ketiga di tahun 2022 ini besok akan ditransfer lebih cepat oleh Bank Himbara nah kategori KPM PKH yang akan cair pertama kali di tahap ketiga besok ini adalah bagi kategori KPM PKH yang datanya itu sudah palid data KPM sudah padan dengan data disduk capil setempat kemudian ini adalah bagi KPM PKH yang nama-namanya itu sudah berhasil dibuatkan SK nama KPM PKH sudah masuk di dalam data bayar SP2D PKH tahap yang ketiga di termin ke satu besok nah apabila nama kalian KPM PKH sudah masuk di dalam data bayar SP2D PKH termin yang ke satu di tahap ketiga besok kalian sudah dipastikan adalah KPM PKH yang akan cair pertama kali di tahap ketiga besok akan cair lebih cepat dibandingkan dengan KPM PKH yang lain saya doakan semoga penyaluran bantuan PKH tahap yang ketiga besok bantuan PKH kalian semoga akan lancar cair dan tidak ada masalah apapun kemudian kita lanjut info PKH terbaru hari ini selanjutnya yang harus diketahui bagi KPM PKH dan BPNT sebenarnya uang BPNT di bulan Juni ini diterima berapa rupiah apakah 300 ribu rupiah atau diterima 500 ribu rupiah atau diterima 200 ribu rupiah nah penting untuk diketahui bersama bahwa uang pencairan BPNT di bulan Juni 2022 ini akan kembali normal tidak seperti pada bulan April 2022 kemarin KPM PKH dan BPNT bisa terima uang BPNT senilai 500 ribu rupiah namun di bulan Juni 2022 sekarang ini uang BPNT yang dapat diterima itu hanya senilai 200 ribu rupiah saja karena pada bulan April kemarin itu ada bonus uang BLT minyak goreng senilai 300 ribu rupiah sehingga KPM PKH dan BPNT pada bulan April atau bulan Mei kemarin itu terimanya 500 ribu rupiah namun di bulan Juni 2022 sekarang ini KPM hanya mendapatkan uang di kartu KKSnya itu senilai 200 ribu rupiah saja nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua